Hai teman-teman, jumpa lagi di abad-abad channel Ini adalah salah satu cara menghilangkan kegabutan Oke teman-teman, kali ini om Abed mau membuat mainan yang terbuat dari kertas Pertama-tama kita siapkan satu lembar kertas Kita ambil kertas yang bagian tengah ya teman-teman Oke untuk langkah pertamanya tinggal kita lipat menjadi dua bagian seperti ini Kita sesuaikan, kita luruskan dan tekan rapihkan juga teman-teman Nah kurang lebih seperti ini Untuk langkah selanjutnya kita tinggal buka lagi lipatannya seperti ini Kemudian kita lipat bagian pojoknya ke bagian tengah mengikuti garis lipatan yang tadi teman-teman Kita lipat ke bagian tengah, ke bagian sini Nah apabila sudah sesuai tinggal kita tekan saja teman-teman Tinggal kita tekan dan rapihkan Nah apabila sisi yang ini sudah selesai Langkah selanjutnya tinggal kita membuat lipatan seperti ini di bagian yang satunya lagi Nah di sebelah sini teman-teman Sama langkahnya tinggal kita lipat ke bagian tengah Mengikuti garis lipatan yang sudah kita buat tadi Nah tinggal sebentar Tinggal kita sesuaikan saja Tinggal tekan dan rapihkan juga teman-teman Oke jadi untuk kali ini Om Abed mau membuat mainan topeng-topengan yang terbuat dari kertas Ini adalah salah satu permainan jadul ya teman-teman Semoga teman-teman bisa mengingatnya dan membuatnya Untuk kemudian memperkenalkan kepada adik-adik atau anak-anak teman-teman semua Nah langkah selanjutnya tinggal kita lipat menjadi dua bagian seperti ini Perhatikan lipat ke bagian sini teman-teman Dan tinggal kita lipat lagi ke bagian sampingnya Kurang lebih nanti hasilannya seperti ini Untuk langkah selanjutnya Langkah yang paling penting adalah Tinggal kita menggunting bagian atasnya Dengan ukuran kepala yang akan kita gunakan nanti Jadi untuk kali ini Bagian sini tinggal kita gunting saja lurus Cuma kita harus hati-hati Dan jangan sampai kegedean jadi longer nanti di bagian kepalanya Sedikit-sedikit saja Kemudian teman-teman bisa coba di adik anak atau siapapun itu teman-teman Tinggal kita gunting Kita ukur sesuai kebutuhan Sesuai besar kepalanya Anak yang mau kita pasangkan topeng ini Nah apabila sudah tinggal tarik ke belakang seperti ini Nah tinggal kita masukkan saja kepalanya ke dalam sini Untuk langkah selanjutnya tinggal kita angkat bagian atasnya seperti ini Nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Dan topeng mainan kita sebetulnya sudah jadi teman-teman Nah bagaimana teman-teman? Mudah kan? Tinggal ikuti saja langkah-langkahnya teman-teman Dan nanti hasilnya seperti ini Oke Semoga bermanfaat Semoga mudah difahami Dan selamat mencoba Terima kasih teman-teman Sudah nonton videonya Jangan lupa like Share Comment And subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa